Nah, sebelum kita memasuki inti acara, teman-teman, saya jelaskan bahwa acara kita ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu adalah 40 menit pemaparan materi dari Bapak Budi Guntoro, dan dilanjut 30 menit sesi tanya jawab bersama para peserta. Maka dari itu dimohon untuk teman-teman sekalian menyimak dengan baik dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya yang akan nanti langsung ditanyakan kepada Bapak Budi dan juga Bapak Ibu Sri Haryanti. Untuk Ibu saya persilahkan kepada Bapak Budi untuk memaparkan lebih dahulu selama 40 menit, dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab bersama para peserta. Silahkan Bapak Budi. Baik, terima kasih moderator. Mbak Naris. Nais, Pak. Nais. Mbak Nais. Terima kasih Mbak Nais. Sebagai MC, moderator pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah SWT yang telah memberikan kita segala kelimatan. khususnya pada pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, walaupun pertemuan kita adalah pertemuan secara virtual ya Pak Buranuddin. Dan mudah-mudahan jika Allah mengizinkan, kita bisa bertemu semuanya di Universitas Gajah Mada. Yang pertama, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA IT, Ashifah BS Subang, Bapak Burhanuddin Mutakin, beserta jajaran guru BK dan semua staff guru, dan juga semua anak-anakku SMA IT, Ashifah BS Subang yang kami banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, Alhamdulillah kami sangat berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan sosialisasi tentang ujian masuk di Universitas Gajah Mada. Kami dari Direkturat Akademik Pendidikan dan Pengajaran, di sini ada Ibu Sri Haryanti, dan saya sendiri Budi Bentoro akan menyampaikan sekilas tentang ujian masuk Universitas Gajah Mada. Nanti apa-apa yang belum kami sampaikan, nanti insya Allah dapat diperjelas ketika adik-adik anak-anakku sekalian bertanya. Jadi saya agak rancu ini adik-adik atau anak-anak ya. Kalau sekalian anak-anakku masih SMA, saya panggil anak-anak ya, tapi nanti kalau setelah masuk UGM, nanti biasanya kami berbahasa adik-adik. Walaupun usianya sangat jauh, tapi tetap kami panggil adik-adik. Baik, anak-anakku sekalian, SMA IT, ini kelas 1, 2, 3 atau kelas 3 saja ini? Kelas 12. Kelas 12 ya. Kelas 12 saja, Pak. Baik, saya akan mau taruh video terlebih dahulu sebelum nanti kami sampaikan pengaparan sekilas. Kelas 12 saja. Kelas 12 saja. As a world-class national university, Universitas Gajamara is dedicated to the interest of nation and humanity. It delivers research, education, and community service by developing knowledge for the benefits of the society, the nation, and the world. We learn from each other, and we are strong together. Intelligence does not have true value when it cannot be shared with others. Learning processes will never stop because they are always evolving. Here, we learn by constantly exploring science, learning from history, observing the present, and researching for the future. We will always work hard and never give up. The learning process will always be developed. We need to develop, discover new innovations. UGM built the Wisdom Park. The park is an open space for the people. UGM also offers bicycles. As a means of transportation, we can learn more. It's a place to be accountable for visiting the area. Universitas Gajamara has also developed drinking water facilities throughout the campus, a system that was provided by Toyogama Company. This is for the benefit of the entire academic community of Universitas Gajamara. Students of Universitas Gajamara, in the course of study, have the opportunity to apply the knowledge they have learned in college among community. Increasing employee approachability and sensitivity to others as an example. In Hollywood, I will tell you, how would you allow people to morph these, and choose. Please remember this career. The building and an interesting footnoteảoac is all the chart among the next three things that are really competitive. And in 2015, it's a very complete dream effort and critical accounting technique. InSahoga, the UW's disease for just a while through a while and throughى epochs where we see an undergraduate student вообще and a student of graduate school. TheTT and Da pacto Lucas, are the quality of math so personal learning. Universitas Gajamata students have the opportunity to do a community service program in Papua. In terms of disaster mitigation, Universitas Gajamata produces qualified human resources with academic ability as well as professional planning and management skills in disaster management. We have played an active role in society by establishing a disaster response unit known as DERUD. Knowledge development innovation continues in order to hone the students' skills during their learning process. This includes the development of mapping methods of disaster-prone areas that are difficult to reach. The Eliminate Dengue Project Indonesia has released mosquitoes with Wolbachia in several communities in Yogyakarta, a densely populated city that is a dengue-endemic area. The purpose of this release is to proliferate Wolbachia among local mosquito populations to enable us to reduce the transmission of dengue fever to humans. We have real laboratories in the field for implementation of education and research. Gamma Erbal Indonesia Company produces and distributes research-based herbal and traditional medicine and utilizing harvests from traditional farmers. Learning and research about technology is strongly supported at Universitas Gajamata. Many types of technology research have been conducted at UGA. Lecturers and researchers at Coochia continue to conduct research in various disciplines. Forms of research in agriculture and animal husbandry also continue to be carried out in collaboration with industry partners. This is one of the commitments of Universitas Gajamata. Inovink Academy, or IA, is a form of commitment of Universitas Gajamata to turn its students into skillful young entrepreneurs through start-up businesses. Challenges are what make life interesting. Success is a journey. It is hard work through learning, studying, and sacrifice. But most of all, love what we do. Universitas Gajamata maintains the unity of the nation by promoting national interests, rather than regional and group interests. Universitas Gajamata is a university of the people that fights for and promotes the interests of the people and the nation of Indonesia. As a university that has long been recognized by the public, we are proud of our strong tradition of tireless service to the nation and state. With delivering education, research, and community service being the main duties of higher education in Indonesia, we remain committed to always instilling the values of Pancha Sila. We will always try to protect the sovereignty of Indonesia in accordance with the state ideology of Pancha Sila, and sustain the life of the nation democratically, whilst still maintaining the true identity of Indonesia. We are Phuket! 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 Baik! Anak-anakku sekalian ini video 30 detik ya, tentang welcome dari Presiden Jokowi dan Ketua Alumni UGM. Hanya 30 detik saja Kami segenap keluarga besar Alumni Universitas Gajah Mada Mengucapkan selamat datang Di Kampus Perjualan Selamat menjadi Gajah Mada Muda Selamat datang Gajah Mada Muda Di PT SMLG 2020 Tumilang Budaya Song Song Dunia Baik anak-anakku sekalian Tadi sudah menyaksikan video dari Universitas Gajah Mada Di mana Universitas Gajah Mada ini adalah world class Tapi national university Jadi national university tapi tingkat dunia Tadi sudah disampaikan bahwa Universitas Gajah Mada itu adalah Universitas Perjuangan Universitas Kebangsaan Universitas Nasional Universitas Pancasila Nah sesuai dengan predikatnya baru-baru ini kemarin ya minggu yang lalu kita berhasil mempertahankan event bergengsi Event nasional mahasiswa tentang lomba-lomba ilmiah UGM berhasil mempertahankan juara umum untuk keempat kalinya ya dari tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 Sehingga ini bisa menunjukkan bahwa anak-anak mahasiswa Universitas Gajah Mada memang menonjol juga tidak hanya di non-akademik tapi sangat menonjol di bidang akademik Nah untuk informasi tentang program studi ya saya kira tidak berbeda jauh dari tahun-tahun yang lalu Ya walaupun untuk nanti tes di tahun depan itu kita belum bisa memastikan tanggal-tanggalnya karena tergantung dari informasi dari nasional Namun demikian kami secara komprehensif ya memberikan informasi-informasi tentang program studi-program studi yang ada di UGM dan selektifitasnya Dan tes-tes apa saja yang nantinya akan adik-adik anak-anakku sekalian lakukan Yang pertama bahwa Universitas Gajah Mada itu universitas yang sangat komplit ya Baik itu levelnya sarjana terapan ya Kemudian ada sarjana S1 profesi Profesi itu adalah jenjang nanti setelah anak-anakku sekalian selesai di sarjana Profesi bisa profesi dokter, insinyur, apoteker, dan lainnya Nanti bisa adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian membaca di website UGM Kemudian juga ada magister, magister itu kelanjutan jenjang akademik setelah S1 Kemudian dokter itu setelah anak-anakku sekalian menyelesaikan magister Ada spesialis, ada sub-spesialis Nanti lengkapnya anak-anakku sekalian bisa membaca Tapi saat ini karena sesuai dengan kondisi dari anak-anakku sekalian yang masih SMA Kami akan menjelaskan tentang sarjana terapan dan sarjana Untuk sarjana terapan, mungkin di Indonesia masih di kelas 2 Tetapi untuk negara-negara seperti Eropa, Jepang Itu banyak sekali anak-anak setelah lulus SMA itu banyak ke sarjana terapan Karena langsung siap bekerja Kalau sarjana S1 itu adalah sarjana sekolah lebih menonjol pada bidang-bidang akademik Prakteknya 30% Jadi kebalik ya, kalau sarjana terapan itu prakteknya 70%, teorinya 30% Tapi kalau sarjana itu teorinya 70% Yang prakteknya adalah 30% Untuk program studi sarjana, kita punya 18 fakultas Dan masing-masing fakultas berbeda-beda jumlah prodinya Nah yang hijau putih ini nama fakultas Yang hitam ini adalah nama program studi dan angka ini adalah menunjukkan kursi yang disediakan Kapasitas yang disediakan, jadi tidak bisa lebih dari itu Contoh misalnya ekonomika dan bisnis, disitu ada tiga program studi Ada akutansi, jumlah kursinya 150, manajemen 130 Ilmu ekonomi, jumlah kursinya adalah 90 untuk setiap tahun Kemudian hukum hanya satu, psihologi hanya satu Kemudian ada ilmu sosial dan ilmu politik atau visipol Ada hubungan internasional, politik dan pemerintahan, manajemen dan kebijakan publik Sosiologi, pembangunan sosial dan kesejahteraan Ada ilmu komunikasi Ilmu budaya cukup besar, banyak prodinya Antara lain arkeologi, antropologi budaya, sejarah, pariwisata Ada sastra Arab, Jepang, Inggris, Perancis, Jawa Ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan kebudayaan Korea Nah mungkin bagi anak-anakku sekalian masih banyak nomenklatur Atau nama-nama yang masih asing mungkin di SMA Karena di SMA kan ilmunya masih general Seperti IPA, IPS, sejarah, sastra Tapi ini nanti ada di sekalian Secara khusus nanti akan mempelajari Sangat mendalam di S1 Nanti kalau misalnya ada kata nama-nama yang masih asing Bisa dicari di website dari masing-masing program SUDI Jadi program SUDI ini akan mempelajari apa saja Yaitu sudah tersedia lengkap di website Masing-masing fakultas dan program SUDI Kemasan filsafat ini hanya satu program SUDI Sukup banyak, kursinya 150 Kemudian untuk Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe pertanian itu ada teknik pertanian teknologi industri pertanian teknologi pangan dan hasil dan aku sekalian bisa motret ya mana yang sekiranya tertarik fakultas mana ya nanti prodinya tersedia di dalamnya kemudian ada fakultas matematika ilmu pengetahuan alam atau MIPA ya ada ilmu komputer geofisika fisika kimia elins matematika statistika dan ilmu aktuaria kemudian ada fakultas biologi hanya satu produk ya biologi kemudian ada geografi ada geografi lingkungan kartografi dan penginderaan jauh pembangunan wilayah ya nanti ini mempelajari apa dong ya itu silahkan nanti bisa mengunjungi website dari program studi ada farmasi ada KKMK kedokteran kesehatan masyarakat dan keperawatan ya ini ada tiga prodi ya ada kedokteran ilmu keperawatan dan gisi kesehatan kemudian kedokteran gigi ada dua dokteran gigi ya dan hijin gigi kemudian untuk fakultas teknik ini banyak sekali anak-anakku ya terutama biasanya yang jauh tersedia program studi tersedia program studi ya arsitektur perencanaan wilayah dan kota teknik fisika teknik elektro teknik geodesi teknik geologi teknik sipil teknik industri teknik kimia teknik nuklir teknik mesin teknologi informasi teknik biomedis teknik infrastruktur lingkungan yang banyak sekali anak-anakku ya terutama biasanya yang cowok ini ya suka sekali tapi juga saat ini juga banyak juga ya perempuan ke wanita ya cewek ya di SMA lulus SMA yang banyak tertarik pada dunia teknika ya kemudian untuk program studi sarjana terapan ya ada beberapa program studi yang tersedia di sini ada dua golongan ya yang pertama adalah Saintec Saintec itu terdiri dari banyak produk yang ada manajemen informasi kesehatan teknologi rekayasa mesin ya teknik pengelolaan dan perawatan alat-alat berat ya teknologi rekayasa perangkat lunak teknologi rekayasa elektro teknologi rekayasa internet ya teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol ada teknik pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sipil ya teknologi rekayasa pelaksanaan bangunan sipil teknologi survei dan pemetaan dasar sistem informasi biografi pengembangan agroindustri pengelolaan hutan dan teknologi veteriner di sini banyak dipelajari yang untuk S1 ya tidak apa namanya lemah dalam dalam penguasaan tentang praktek ya tentang teknologi yang yang dipelajari di sarjana terapan makanya saling mengisi ya antara sarjana S1 dengan sarjana terapan kemudian ada golongan kedua adalah sosial humaniora ya sos hum ini ada program studi akuntansi sektor publik pengembangan ekonomi kewilayahan perbankan manajemen dan penilaian properti ya ada pengelolaan arsip dan rekam rekaman informasi ya bisnis perjalanan wisata dan bahasa Inggris nah untuk lebih lengkapnya informasi yang mendalam tentang program studi ya baik itu sarjana maupun sarjana terapan silahkan kunjungi di laman um.ugm.ac.id secara berkala untuk mengetahui update ya informasi mutakhir tentang penerimaan mahasiswa baru UGM ya bisa dimulai dari sekarang mungkin juga belum banyak informasi yang berubah ya nanti mungkin sekitar akhir-akhir ini ya November ya mungkin ada sudah ada informasi-informasi update ya kemudian untuk seleksi ini masuk UGM tahun 2021 ya UGM selain menyenggarakan mengikuti program jalur nasional ada juga jalur mandiri ya keduanya baik itu sarjana terapan maupun sarjana nah untuk sarjana terapan tahun kemarin ya tahun kemarin mudah-mudian ini juga tidak banyak berubah ya terutama presentasinya ya untuk seleksi masuk program untuk sarjana dan sarjana terapan baik itu nasional maupun mandiri ya untuk nasional ya melewati jalur SNMPTN jalur nasional atau disebut juga jalur rapot begitu ya ini tersedia kursi 25% ya disediakan di UGM ya sedangkan untuk UTBK SPMPTN ini tersedia kursi 35% ya dengan nilai UTBK ya nah sedangkan yang mandiri ini 40% ya tadi nasional itu 60% ya jadi kursi-kursi yang disediakan oleh UGM itu 60% itu dari jalur nasional tapi di mandiri kita masih menyediakan 40% yang disenggarakan oleh UGM sendiri ya nah untuk jalur mandiri yang sebanyak 40% itu tersebar di dua jalur ya jalur prestasi atau dikenal dengan PBU ya ini seleksinya adalah nilai rapot dan prestasi ya sehingga apa namanya seleksifitasnya dimulai dari rapot di semester 1 ya di kelas kelas 10 ya kemudian jalur-jalur yang jalur prestasi PBU ini ada tiga jenis ya yang pertama adalah kurang beruntung ya kemudian jalur berprestasi bisa adik-adik sekalian anak-anakku sekalian yang juara olimpiade juara olahraga ataupun seni ya kemudian yang ketiga adalah jalur kemitraan nah jalur kemitraan ini adalah dikhususkan bagi industri-industri yang bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada ya dimana industri-industri tersebut ya di mana industri-industri tersebut itu menyediakan biasiswa bagi putra-putri karyawannya ya jadi kalau anak-anakku sekalian yang orang tuanya bekerja di sebuah industri dimana industri tersebut bergerak sama dengan UGM dan menyediakan biasiswa untuk sekolah ya itu bisa digunakan jalur-jalur seperti ini walaupun tetap ada yang namanya seleksi ya kemudian untuk selain jalur prestasi ini jalur CBT UM UGM ya ini menggunakan dasar nilainya berasal dari nilai CBT dan nilai UTBK makanya kalau yang ikut ujian mandiri ini ya memang syaratnya harus mengikuti UTBK ini ya karena menjadi syarat ya dari ujian penerimaan dari jalur CBT UM UGM kemudian untuk jalur penelusuran bibit unggul atau PBU tadi ya pola seleksinya dari sekolah ya jadi rapot anak-anakku sekalian di bidang akademik dan non-akademik atau portfolio termasuk juara-juara tadi ya semua tercatat di apa namanya portfolio di data anak-anakku sekalian ini diperuntukkan bagi kelas terakhir ya di baik itu di SMA SMK maupun MA ya bagi anak-anakku yang sudah lulus tahun kemarin itu tidak bisa di jalur prestasi yang saat ini disenggarakan karena memang khusus untuk kelas yang terakhir ya kemudian dapat memilih dua program studi bisa memilih diantara yang tersedia nah persyaratan umum PBU ini saya kira sekolah sudah punya informasi ya tentang nilai semua mata pelajaran di rapot ya di semester 1 sampai 5 itu kalau khusus yang akselerasi itu semester 1 sampai dengan semester 4 termasuk 25 persen terbaik di kelasnya ya ada di sekalian ya anak-anakku pada semester 1 sampai 5 sedangkan yang kelas akselerasi itu yang terbaik 50 persen di kelasnya ya dan tentu saja memenuhi persyaratan kesehatan di proditujuan karena ada beberapa program studi yang memerlukan persyaratan khusus misalnya ada yang tidak boleh buta warna ya karena warna ini menjadi syarat penting ya dalam menentukan keputusan ya terutama mungkin dalam bidang kesehatan ya mungkin buta warna sebagian itu mungkin ada beberapa program studi yang mempersyaratkan ada yang tidak mempersyaratkan ada yang bebas sekalipun buta warna tetap bisa masuk ya nanti bisa kunjungi di masing-masing persyaratan program studi kemudian untuk pola seleksi dari PBU ini berdasarkan nilai rapor ya tadi sudah kita sampaikan ya pilihannya adalah pilihan dua prodi tanpa tes tertulis nah jalur komputer CBT komputer based test ya untuk kelompok ujian tulis ini sama dengan tahun-tahun yang yang lalu ya Sain dan teknologi ada kelompok sosum dan ada kelompok campuran yaitu Saintec dan sosial humaniora disini informasi sama dengan tahun yang lalu saya kira Bapak Ibu guru nanti tidak menyampaikan informasi tentang kelompok-kelompok tes ini ya baik itu TKA Saintec ada TKD ya ada TKDU potensi ya mengapa ini TKDU potensi ini adalah dapat melihat ya memprediksi apakah anak-anakku sekalian ini bisa selesai ya sesuai dengan tepat waktu di pekerjaan tinggi ini bisa dilihat pada nilai TKDU potensi kemudian untuk pilihan prodi ya bila anak-anakku sekalian ya ini mendaftar ya sebanyak-banyaknya dua prodi ya sebanyak-banyaknya dua prodi tapi jika anakku sekalian hanya memilih satu prodi ya maka bisa memilih bisa yang sarjana S1 atau memilih yang diploma apa maksud saya yang sarjana terapan ya sekarang istilahnya bukan diploma empat ya tapi sarjana terapan tapi jika peserta memilih dua prodi maka bisa ya peserta dapat memilih S1 semuanya ya dapat memilih yang sarjana terapan semuanya atau satu sarjana terapan satu yang tingkat sarjana ini biaya pendaftaran di tahun 2021 mudah-mudahan di 2022 tidak berubah ya berubah mungkin sangat sedikit ya berubahnya mudah-mudahan tidak berubah kemudian saya kira untuk jadwal CPT masih mengikuti apa namanya nantinya jadwal dari nasional ya ini jangan menjadi pegangan ini 2021 ya kita kan anak-anakku sekalian nanti ini tesnya akan di 2020 ya karena ini baru apa di Jakarta juga baru menggodok ya maka kita tidak bisa mengeluarkan tanggal-tanggalnya kemudian selain jalur reguler ya baik nasional maupun mandiri itu UGM juga punya yang namanya jalur internasional undergraduate program atau disingkat dengan IUP ya IUP ada beberapa fakultas yang menyenggarakan program IUP ada sembilan ya sembilan fakultas yaitu FKKMK psikologi biologi peternakan ekonomi dan bisnis ya ada fakultas hukum fakultas farmasi MIPA dan visipol nah dalam penyenggarakan tes IUP ini juga disenggarakan secara terpisah ya terpisah dari kuota yang jalur reguler tadi ya jadi terpisah kuotanya nanti tentang kuota dari masing-masing fakultas atau program studi ini dapat dilihat di informasi di UGM ya khususnya untuk yang jalur IUP nah selektifitasnya ini mengikuti tes ya CMST dan ASEP ya bahasa Inggris dan apa namanya sekolah inggris ya potensi ya potensi akademiknya seperti apa ya tesnya kemudian di hari kedua itu nanti akan dilanjutkan dengan tes ada yang tes wawancara ada tes macam-macam ya intinya memang wawancara untuk melihat potensi anak-anakku sekalian di dalam menyelesaikan di S1 lewat program IUP karena program IUP ini memang disenggarakan dalam rangka apa memilih anak-anak ya yang bahasa Inggrisnya bagus ya kemudian juga potensi akademiknya juga bagus ya karena akan juga mengambil mungkin satu semester di luar negeri ya dengan mitra kerjasama di luar negeri dari masing-masing program studi kemudian ada masuk juga MIPA siologi biologi peternakan farmasi ini juga sama proses-proses tesnya untuk kemampuan bahasa Inggris macam-macam ya untuk ekonomi dan bisnis ini bisa dilihat tovelnya berapa ya 525 minimal ya untuk yang kakak apa hukum KKMK ilmu sosial politik tovelnya 500 ya setara dengan apa program yang lainnya ya IPT tovel badan ILTS ya itu lebih dari 5,0 kemudian juga sama ya dengan MIPA siologi biologi peternakan dan farmasi ya seleksinya juga sama ya ini jadwal yang lalu ya mungkin apa bisa dikira-kira ya kalau gelombang satu dulu tuh antara Januari Februari ya pendaftarannya ya jaga-jaga saja ya bahwa ini nanti akan dibuka sekitar Januari gitu ya untuk gelombang pertama gelombang kedua dan gelombang ketiga dengan masing-masing bulannya ya tesnya juga demikian mungkin dapat dikira-kira dulu ya karena kita belum bisa mengeluarkan jadwalnya nah untuk selektivitas IUP ini juga cukup tinggi jadi tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 kita belum mengeluarkan karena masih dini ya nanti segera kita keluarkan mungkin di akhir November atau Desember ya data-data di tahun 2021 tapi intinya sama ya kita bisa melihat trendnya tapi tidak dijadikan sebuah apa acuan baku pokok ya untuk melihat itu ya kadang-kadang memang jangan-jangan tahun 2022 itu semua tidak ada peminatnya mungkin saja peminatnya turun misalnya kalau melihat tahun yang lalu kok tinggi ya tahun sekarang mungkin akan menurun ya kompetisinya ya Nah catatan selektivitas tahun 2021 ini turun karena memang lokasi CBT UM UGM ini untuk jalur mandiri ini hanya dilaksanakan di Yogyakarta dan Jakarta ya tahun kemarin ya dan harus datang ke lokasi ya mudah-mudahan tahun depan ini pandemi sudah sudah berakhir ya saat ini memang sudah mulai aktivitas-aktivitas kampus sudah mulai ya mudah-mudahan tahun depan kita sudah kembali ke normal nah untuk selektivitas sarjana ya bisa anak-anakku sekalian bisa memotret ya ini ya contoh misalnya biologi dari 2017 sampai 2020 ya kompetisinya 21 23 16 22 tahun 2021 1 banding 10 malah turun ya sehingga ini nanti bisa apa tidak menjadi kok ini naik-naik terus ya tapi mungkin juga apa peminatnya itu juga melihat tahun-tahun yang lalu kok apa kompetisinya tinggi sekali ya mungkin tahun ini menurun ya jadi anak-anakku sekarang bisa melihat nampingnya ya terusnya ya ini bisa anak-anakku sekalian potret mana yang tertarik ya untuk hukum ilmu dan ilmu budaya trennya semacam ini ya di tahun 2021 ya kemudian untuk isipol ya KKMK dokteran lewan sama ya silahkan di potret bagi yang tertarik di visipol atau proti yang lain ya dokteran gigi kehutanan MIPA ya silahkan dilihat ya untuk selektifitasnya banyak yang menurun ini ya nah dari 1 banding 41 tahun 2017 ya ini 2021 1 banding 11 ini geofisika ya nah ini pertanian ini juga banyak yang menurun ya karena kemarin pandemi itu memang ya harus harus apa namanya harus datang ke UGM pada saat itu ya sehingga banyak yang daerah-daerah yang jauh di pelosok di luar Jawa itu kesulitan ya jadi mohon maaf kemarin memang kita putuskan untuk apa datang ke Jakarta maupun ke Jogja nah kemudian pertanakan psikologi ya teknologi pertanian ya semua program studi mengalami penurunan karena tahun yang lalu ya pandemi itu nah ini teknik juga demikian ya untuk diploma atau sarjana terapan anak-anak sekalian bisa potret ya silahkan untuk bisa melihat prodi mana yang tertarik ya bisa dilihat sektifitasnya baik anak-anak sekalian ini beberapa catatan penting yang sering terjadi ya dari tahun ke tahun itu pasti banyak kejadian ya makanya kita memberikan warning ya catatan penting ya yang pertama adalah jangan percaya kepada orang yang mengaku bisa memasukkan putranya di UGM ya karena anak-anak yang masuk ke UGM itu benar-benar murni ya benar-benar atas dasar seleksi ya dari tes maupun apa namanya dari wawancara yang LUP dan sebagainya ya ini berdasarkan kemampuan akademik ya benar-benar murni kemampuan akademik ya kalau ada yang kebetulan ada yang banyak yang titip kemudian itu masuk itu semata-mata memang kemampuan anak tersebut bukan karena titip ke orang yang mengaku bisa memasukkan jadi anak-anakku sekalian rugi ya rugi karena memang tidak ada garanti untuk bisa memasukkan karena itu memang benar-benar kemampuan di bidang akademik siswa ya ini UGM ya jadi UGM akan memilih putra-putri yang terbaik ya bukan berdasarkan rekomendasi tidak ada pengurutan selain biaya atau tarif yang ada di laman resmi UM UGM dan laman resmi LTMPT ya jadi tidak ada tarian di luar itu ya yang tertulis disitu UGM tidak mengenal calon mahasiswa diterima cadangan atau diterima di kelas transisi misalnya kalau ada yang kasih surat kemudian Anda diterima sebagai mahasiswa cadangan UGM itu tidak ada seperti itu ya atau diterima di semester kedua nanti masuknya di semester kedua itu tidak ada ya karena UGM untuk program studi S1 dan Sarjana Terapan hanya disenggarakan di semester 1 tidak ada di semester kedua kemudian informasi dari bimbingan tes mau dikaji kebenarannya ya memang banyak juga bimbingan tes yang bagus-bagus ya tapi juga ada yang apa namanya tidak bagus ya disini banyak juga informasi-informasi yang didapat dari bimbingan tes makanya selain mendapatkan informasi dari bimbingan tes bagi adik-adik anak-anakku sekalian yang ikut bimbingan tes ini juga diyakini diyakinkan informasi yang didapat itu resminya ada di laman UGM atau LMPT LMPT ya kemudian juga ukur baju sendiri itu maksudnya adalah ukur kemampuan diri kita ya diri adik-adik sekalian ya kalau misalnya kemampuannya ada di menengah ya mungkin memilih program studi-program studi yang sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan minat ya dari anak-anakku sekalian ya jangan tidak dipaksakan oleh orang tua misalnya harus ada kompromi ya kemudian UKT untuk SNPTN, SBMPTN, dan CBT UGM itu sama sudah ditentukan UKT-nya jadi tidak ada uang pangkal atau sejujurnya diseleksi mandiri UGM kalau saya lihat disini untuk fakulta untuk universitas yang lain itu ada ya banyak sekali bahkan sampai ratusan juta ya kalau di UGM tidak ada sama sekali ya itu hanya kita mengikuti UKT yang resmi di UGM ya UKT 1 sampai dengan UKT 8 ya itu bisa dilihat dari awal jadi tidak sampai ratusan juta seperti itu ya itu ukuran sama baik itu diterima SNPTN, SBMPTN maupun di CBT UGM atau UM mandiri ya nah adik-adik sekalian kalau ada informasi yang kurang jelas silahkan bisa melihat di laman resmi ini RTMPT dan um.ugm.ac.id ini adalah kontak panitia ujian masuknya ya di Direkturat Pendidikan dan Pengajaran UGM ya di Bulak Sumur, Yogyakarta jadi kantornya dekat bunderan UGM itu masuk ke utara sedikit aja ya itu sudah terlihat gedung Direkturat Pendidikan dan Pengajaran ya itu kantornya Bu Yanti disitu ya, Bu Srihan Yanti silahkan dipotret ini untuk alamat-alamatnya ya telepon, WA, email, website, Facebook, Instagram, dan Twitter ya demikian ini adalah kampus UGM yang asri, sejuk, nyaman kemudian iklim akademiknya sangat mendukung anak-anakku sekalian dan belajar menjadi calon-calon pemimpin nasional maupun dunia ya terima kasih, selamat datang insyaallah di Universitas Gajah Mada saya akhiri, terima kasih selanjutnya bisa diskusi ya silahkan terima kasih atas pemoparan materinya Bapak Budi Buntoro ya begitu banyak informasi dan pengatauan baru yang kita dapatkan hari ini nah teman-teman kita memasuki sesi tanya-jawab tapi mohon maaf karena waktunya terbatas jadi sesi tanya-jawab kali ini hanya 20 menit nah sebelum itu saya akan jelaskan teknis bertanya bagi teman-teman yang di aula Aula Umar maupun Aula Anuha jika ada yang ingin bertanya boleh langsung mendekati kamera dan menyampaikan pertanyaannya dan untuk panitia serta MC di tempat boleh bantu mengkordinir teman-teman di sana juga untuk teman-teman yang di rumah cukup mengaktifkan fitur raise hand dan boleh langsung mengaktifkan mikrofon serta kameranya ketika dipersilahkan untuk itu sesi tanya-jawab mulai silahkan teman-teman Reknify dan Fairboard yang di aula maupun di rumah jika ada yang ingin bertanya Dari teman-teman Reknify, ada yang ingin bertanya? Dari teman-teman Reknify, ada yang ingin bertanya? Dari teman-teman yang di aula langsung di depan aja Jangan takut bertanya ya silahkan adik-adik anak-anakku sekalian ya Universitas Gajah Mada sangat welcome ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan nama saya Elora Saya ingin bertanya untuk jalur SNMPTN Prodi ilmu badaya Apa harus Bukan Apa Hanya Anak Soshum Yang boleh lewat jalur SNMP Atau Anak Saintec juga boleh untuk Prodi ilmu budaya Ya sekian dari saya terima kasih Langsung dijawab atau Ano Mbak Boleh langsung dijawab Bapak Baik terima kasih pertanyaannya sangat bagus ya Dari Mbak Elora ya Jadi masing-masing program studi nanti ada informasi SMA SMA atau jalur apa saja nanti yang bisa diperbolehkan Insya Allah kalau di FEB itu bisa FEB ya FEB ya Bisa menerima yang Anak-anak dari jalur Saintec Juga Soshum ya Sosial Humaniora ya Sangat welcome sekali ya Saya kira semua Prodi yang ada di FEB itu Bisa menerima program-program jalur IPA atau Saintec Begitu ya Mbak Yanti Mbak Yanti ya kalau nggak salah Jadi menambahkan sedikit ya Prof Untuk adik-adik Kalau mau lebih detail Bisa melihat di laman um.ugm.ac.id Nanti di klik Prodi yang ada di UGM Akan ada persyaratan asal SMA Prodi tersebut bisa menerima dari Saintec Atau Soshum saja Itu ada di informasi di laman UGM Mbak Yanti Pro Ya betul Jadi semua sudah tersedia ya Dari misalnya kalau Dari SMK biasanya kan memang sudah spesifik ya Jadi ada dirgantara mau masuk sastra Inggris misalnya ya Apakah bisa atau nggak itu ada semuanya ada di situ ya Apalagi SMA IT ya semua Mungkin bisa sangat fleksibel untuk masuk Ya silahkan yang lainnya Anak-anakku sekalian semangat Terjawab ya Oke selanjutnya Pertanyaan kedua Boleh teman-teman yang di Leluar yang belum bertanya Atau teman-teman yang ada di rumah Jangan sampai menyesal Kita nggak nanya nih hari ini Karena hukum lagi ada Bapak P Dari Kusri Haryanti Sekarang Dimanfaatkan waktunya Karena sesi pertanyaan kita terbatas Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan nama saya Heik Madinar Izin bertanya Tadi kan sudah disebutkan ya Ada yang namanya jalur kemitraan untuk masuk UGM Nah kalau boleh tahu Mitra atau perusahaan apa aja sih pak Yang saat ini tuh bekerja sama dengan UGM Terima kasih Iya baik sekali Terima kasih Mbak Saya tadi mendengarnya hanya nama akhir ya Madinar ya Mbak Bener ya Mbak Madinar ya Baik memang banyak sekali mitra-mitra yang bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada Dan informasi itu pasti UGM sudah memberikan informasi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah Melakukan MOU MOU atau perjanjian kerjasama Jadi industri sudah tahu sendiri nanti akan menyekolahkan anak-anaknya Ke UGM Lewat orang tua Nanti apakah Tanya ke orang tua Misalnya apakah industri yang Tempat orang tua bekerja itu sudah ada MOU dengan UGM atau tidak Apakah Apakah Kalau iya apakah industri tersebut akan menyekolahkan putra-putrinya Kan begitu ya Jadi kalau Kalau tidak ada beasiswa tentu Tidak bisa Tidak bisa dilakukan Dan itu tidak bisa Beasiswa orang tua Tidak bisa Dan misalnya Apa Orang tua Anak-anakku bekerja di industri Kemudian mau menyekolahkan dengan biaya Orang tua sendiri Itu tidak bisa Itu harus melewati Beasiswa dari industri itu Ya Jadi Berbeda sekali ya Antara mandiri dengan Apa Kemitraan Kalau mandiri bisa dibiaya oleh orang tua Kemitraan itu harus industri yang Memberikan Beasiswa kepada putra-putri karyawannya Begitu jelas ya Mbak Madinar Di kolom chat sudah ada Masuk pertanyaan Dari Sebelas IPS Ashifa Wanda Reja nih Pak Kampus Ashifa satu lagi Ada di Wanda Reja Itu katanya Mohon infonya Apakah UGM menggunakan indik sekolah Sebagai acuan penerimaan jalur SNMPTN Dan kalau boleh tahu Info mengenai indik sekolah SMA Ashifa Boarding School Baik Jalan Canggak Maupun Wanda Reja Baik Indik sekolah Pasti Ada ya indik sekolah Mungkin Mbak Sri Haryanti Mungkin ada Informasi Kalau Berapa indik di SMA Ashifa Kami sendiri Memang Tidak Bisa mengetahui Tidak bisa mengetahui Karena itu nasional Nah itu nasional Nah itu nasional Sehingga Kami tidak bisa Karena itu Menyangkut juga prestasi Atau Apa yang namanya Data-data Yang Ada Di Nasional Kami tidak bisa Menginformasikan Itu ya Mbak Siapa tadi itu Namanya sama dengan sekolahnya Itu kampus lain Pak Jadi Ashifa ada dua Ada di Wanda Reja Dan Jalan Canggak Nah itu salah satunya Di Wanda Reja Oh gitu ya Oke Oke selanjutnya pertanyaan Dari teman-teman yang di rumah Ini belum ada yang nanya Tidak Kalau misalnya masih malu-malu Untuk Ngomong langsung Boleh deh di Chat aja di kolom Chatnya Dan untuk teman-teman yang Di Wanda Reja Boleh juga untuk Langsung bertanya Teman-teman Canfor juga Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya nama saya Rama Raisa Dan Sebelumnya nama saya Rama Raisa Dan saya insyaallah Berkeinginan untuk kuliah di jurusan ilmu komunikasi Di Universitas Gajah Amada Saya ingin bertanya Kira-kira Apa saja Yang mungkin menjadi pertimbangan Universitas Untuk menerima siswa yang mengikuti Jalur SBM PTN Misalnya Apakah dari nilai keseluruhan UTBK Atau Misalnya kita memilih Kedokteran Atau Apakah Yang harus bagus itu Biologi Kimia Atau Terima kasih Prof Atau Baik Mbak Rahma Tadi ya Peserta Jadi tidak ada Kemudian ditambah dengan nilai Rapot Itu tidak Tidak Jadi kalau UTBK Murni dari nilai yang diperoleh pada saat tes Sehingga Mohon disiapkan dengan semaksimal mungkin Supaya dapat memiliki nilai UTBK terbaik Supaya bisa masih di UTM Sebagai informasi Nilai UTBK Yang diterima di UTM Untuk tahun 2021 Itu rata-rata di angka 600 Jadi kalau adik-adik nanti Ikut UTBK Mohon disiapkan diri Ya minimal bisa mencapai nilai-nilai rata-rata untuk bisa masuk diri Terima kasih Terima kasih Baik Baik Demikian Mbak Nais Jawabannya Selanjutnya ada Yang mau bertanya Tadi Arisa yang bertanya Selanjutnya ada yang bertanya di Aula Umar nih Pak Boleh langsung silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelumnya selamat pagi untuk Profesor dan Ibu Sri Saya mau bertanya terkait yang sudah dijelaskan tadi Terkait jalur masuk Universitas UGM Yaitu ada jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri Nah, saya hanya ingin meminta kejelasannya terkait UKT Yaitu yang disebutkan bahwa UKT jalur mandiri, SNMPTN, dan SBMPTN Semuanya sama rata tidak ada lebih kurangnya Nah, dari yang saya dengar gitu sebelumnya Yang sering saya dengar Biasanya kalau jalur mandiri kan itu ada kayak biaya lebihnya ya Pak Nah, saya mau bertanya berkait gitu saja Pak Sekian, terima kasih Baik, tadi namanya siapa ya? Belum perkenalan tadi Nama saya Fahmi Ilham Muhammad Iya, Mas Fahmi ya Jadi kalau pertama kali harus kenalan dulu ya Mas ya Kalau nggak kenalan nggak dijawab nanti Baik, Mas Fahmi Terima kasih Ini minta penegasan kembali ya Jadi, sampai dengan tahun 2021 kemarin Saya nggak tahu ya perubahan berikutnya ya Sampai 2021 kemarin mundur sampai sebelum-sebelumnya Itu UGM tidak ada yang namanya uang tambahan Jadi, baik itu mahasiswa yang masuk melalui SNPTN Saya kira hanya UGM kalau saya melihat ya Karena anak saya juga ikut tes tahun kemarin mau masuk kemana-mana itu pasti ada uang berlebih Ya, di UGM ini tidak ada ya Jadi, hanya mengikuti standar UKT yang berlaku Dan UKT itu sama antara SNPTN, SPMPTN, dan ujian mandiri CBT UGM Semuanya sama Ya, kecuali bagi adik-adik sekalian kan ada yang menulis surat pernyataan akan Akan apa, misalnya akan membayar penuh UKT full begitu ya Yang kita gunakan ya surat pernyataan itu Tapi surat pernyataan itu tidak menjamin ya Mahasiswa tersebut masuk ke UGM Karena semata-mata anak-anak yang masuk ke UGM itu adalah 100% berdasarkan prestasi ya Akademik ya, prestasi akademik melalui seleksi yang ketat Ya, oleh karena itu disini kecerdasan adalah syarat utama Jadi bukan karena faktor ekonomi ya Sekali lagi ya Mas Fahmi, percaya ke saya ya Mas Fahmi ya Jangan percaya orang lain yang bukan UGM yang menyebutkan UGM itu ada tambahan ratusan juta Itu tidak ada ya Karena itu memang pendapat-pendapat orang lain yang sering sekali masuk ke UGM Apakah ada uang pangkal, uang tambahan Sekali lagi, tidak ada ya Sampai dengan tahun kemarin, tahun kemarin 2021 loh ya Saya tidak tahu terjadi perubahan atau tidak Udah mudah-mudahan tidak ada perubahan ya Oke, saya kira itu Mas Fahmi Oke, terjawab ya Fahmi juga pertanyaannya ya Selanjutnya dari Vervo lagi ada yang mau pertanyaan nih Pak Silahkan boleh langsung maju ke depan Tes, tes Bismillahirrahmanirrahim Nama saya Nata Insya Allah saya akan melanjutkan studi ke jurusan hukum Universitas Gajah Mada Saya izin bertanya Setahu saya kan enggak semua prodi dibuka untuk kelas internasional Apakah tahun depan bakal ada prodi baru yang dibuka untuk jalur IUP? Sekian, terima kasih Baik, untuk IUP tadi sudah tercatat di 9 fakultas ya 9 fakultas Mungkin Mbak Yanti ada info yang Ada yang terbaru Mbak Yanti untuk prodi Saya kira belum ya Belum ada informasi Jadi informasi yang tadi saya sampaikan itu masih sama untuk tahun depan Tahun tes 2022 2022 Silahkan untuk bisa melihat prodi-prodi yang mana yang menciahkan IUP Itu Mbak Siapa tadi Mbak Rafa ya Hanya itu tadi pertanyaannya ya Sudah terjawab ya Nata ya Selanjutnya ini ada kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang di Aula Umar Silahkan boleh langsung bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 indeks dan yang lainnya, sehingga hasil akhirnya itulah angka yang nanti akan dihasilkan. Dimana apakah anak-anakku sekalian nanti masuk sesuai dengan kuota yang disediakan. Itu ya mas ya, sesuai dengan bidangnya, bidang apakah itu saintek maupun masuk ke bidang humaniora. Oke, terima kasih Bapak Budi Guntoro atas jawabannya. Pertanyaan tadi sayang sekali adalah pertanyaan terakhir yang menutup sesi tanya-jawab kita pada hari ini. Alhamdulillah rakaian acara Bustu Kampus bersama UGM telah selesai. Kita sudah mendapatkan bateri, banyak informasi dan pengetahuan dari Bapak Budi Guntoro dan Ibu Sri Haryanti mulai dari program studi, seleksi masuk, sampai catatan penting yang harus kita ketahui. Semudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat memicu kita untuk lebih semangat lagi untuk belajar dan berusaha mencapai impian-impian kita. Terima kasih banyak untuk Bapak Budi Guntoro dan Ibu Sri Haryanti atas waktunya kesempatan berhaga bagi kita Pak untuk dapat mengenal Kampus Tercinta Universitas Gajah Bada langsung dari Bapak dan Ibu. Tentunya juga terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman kelas 12 yang sudah begitu antusias, menyimak, dan bertanya. Setelah ini, teman-teman jangan kemana-mana dimohon untuk stay di tempat karena masih ada sesi 3 lagi bersama kampus-kampus yang nggak kalah serunya dan nggak kalah hebatnya. Saya Naisa Dilminari Putra Nugraha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkitlah. Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon pamit. Mohon pamit. Ya Bapak dan selamat datang untuk Bapak dan Ibu dari Universitas Negeri 11 Maret. Silahkan moderator Lutfan untuk bisa melanjutkan sesi bersama UNS. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Gajah Mada Orugm is a public university renowned as the people's university which strives for and puts forward the interest of the citizens and nation of Indonesia. As a higher education institution that has long been recognized by the society, we are proud of our timeless and tireless dedication to the nation. By cultivating, implementing, and leveraging education, research, and community services which constitute the salient objectives of Indonesian higher education or Tridharma, we remain committed to incessantly promoting the values of Pancasila. We exert the utmost effort to protect Indonesia's sovereignty in accordance with Pancasila ideology and the 1945 Constitution. As a world-class university, UGM is devoted to the interest of the nation and humanity. We conduct research, provide education, and deliver community services by enhancing knowledge that benefits the community, the nation, and the world. we learn hums from the nature Thank you. We find it truly in advance. Thank you for watching,